inspeksi daya suaila tipe m1000cc 2015 langsung aja kita cek ya langsung aja kita cek-cek ya sambil kita dibikin report ini kita video ini sambil membuat report ya kita cek kilometer sama lingkar setirnya udah pada bocil begini ya nama kita lihat juga kilometernya kita fotoin ya 2015 setirnya sudah bocal-bocel kawan nggak nih dashboardnya masih lumayan ya setirnya bocil banget coba ya setirnya goyang-goyangin apakah ini ada ini sih ini ada bunyi di bagian tak setir sedikit tapi ya sesuai umur juga setirnya juga udah poda bocah-bocel ya bocil grepes nih kalau bahasa saya itu nyebutnya grepes ini lingkas dunia itu kan udah kayak apa ya ya wajar lah udah sesuai umurnya akan tapi masih lumayanlah sesuai kita coba lihat kilometernya ya kita jump-jump lagi coba nah kelihatan ya itu kilometernya di 210.703 perak jangan lupa ya untuk tutup oli mesinnya kita buka ini keadaan posisi hidup mesin ya kita lihat apakah dia kotor ataupun berkerang ataupun engine slot kita bisa ketahuan dari sini ya ini sih aman ya setelah sama oli juga posisi hidup tidak nembak ya kita juga amati ya sekelilingnya kayak paking-paking mesin paking cover pallet semua kita amati kalau memang itu aman kita coba kita cek yang kayak kap mesin silin-silinnya apakah ori ini sih masih ori ya bawah juga masih aman belum pernah bukaan aman sih ya ini cuman ini bempernya bekas gasruk ini sampai kayak sobek begini ya ini soalnya daerah rawan babatuan kalau dari sini ini juga nih bau pembuangan oli udah sayang udah di kalakalin dilem begitu ya si abangnya abang inspektornya lagi fokus membuat tripod ya untuk laporan ke konsumennya Hai masih harus detail ya pengecekan di inspektor mobil bekas itu kurang lebih 173 titik mencakup semua elemennya tabrak banjir semua kita cekin semua aman pastikan aman gitu ya ini untuk bulhatnya aman ya enggak ada bekas tabrak ini karet engine mountingnya udah tetap nih makanya kita laporkan ya ada nanti di report untuk olinya aman masih bening ya yang baru gabung silahkan ya yang belum subscribe subscribe jangan lupa dinyalakan loncengnya ya untuk pelangganan di video ini channel ini ya kita memang kalau membuat report ini harus detil ya jadi si konsumen itu ataupun customer pelanggan itu tidak menanya-nanya lagi jadi nggak ada bahasa dua kali soalnya kita juga udah bikin tripod semaksimalnya semaksimal mungkin ya udah detil jadi nggak ada pertanyaan lagi ya palingnya nanya-nanya setelah saja jadi kita pengecekan juga detail ya ya sengaja-sengaja ini nggak di skip-skip ya kalau bisa nontonnya jangan skip-skip ya biar nanti paham apa sih alur-alurnya inspeksi itu apa sih alurnya apa namanya tugas inspektor ya begini tep-cek sekelilingnya kita detilin ya dari rangka bawah semua gecekin pakai alat ya pasti ya yang namanya kalau kita mengelilingi kendaraan ya dari misalkan mulai kan dari pintu satu ke pintu berikutnya pasti keada ketemu salah satu itu Nah kita akan maju naik awalnya dari kanan kita mulai ke depan kiri ke muter tuh sih bebas ya tergantung yang terserah teman-teman juga sih kalau mau alurnya muter mau gimana intinya kan eh apa namanya pengecekannya hasilnya memuaskan ya di mau dicek mau alurnya mau dari belakang dulu ke mau dari depan udah di samping bebas gimana temen-temen aja enaknya nyamannya gimana kalau untuk saya pribadi sih ngecek yang bisakan dari kemudian setir kita keluar masuk ke kanan-kanan depan kiri nanti masuk lagi ke pintu kemudi jadi satu keliling selesai semua kan Hai cek cek untuk pilar ya ini pilar D nya itu kalau ataupun pilar bagasinya ada sedikit karat ya korosi lumayan juga nih tapi kalau ini sih belum pernah repair ya ataupun tabrak belum pernah sih hanya karat korosi aja ini juga bannya masih ada ya ban cadangan cuman covernya aja udah pada hancur kena air Hai tengolong itu jangan lupa itu kalau misalkan kita ngecek ya semua harus ngolong ya walaupun agak susah misalkan ada kondisinya kan lapangan tuh ada yang namanya BC kadang-kadang ini bocor untuk subblakernya bocor kalau kita mau ngolong pasti ada yang ketemu bocor ya subblakernya bocor 121 bagian kanan ini kalau untuk bagian kiri kita cek lagi coba ya Hai kalau untuk subblakernya kiri ya masih bagus ya kiri belakangnya jaman sih ini masih layak pakai jadi nggak ada masalah ini tris pelangi yang bawah ya pilar bawah nih kemudian bawah itu ada penyok mungkin kena polisi tidur ataupun lubang jadi penyok lumayan sih itu sampai ke dalam penyoknya tetap kita laporin sih jadi kita itu bikin report pemeriksaan inspeksi mobil itu kita real ya jadi kita itu tidak melebih dilebihkan tidak mengurangi jadi apa adanya kita akan laporannya by photo ya by data gitu panasnya manasin bol oh panasnya dah ah panasan Alhamdulillah untuk pintu bagasinya coba kita cek pakai alat scanner ya 012 masih aman sih masih ori inspeksinya sudah selesai ya nih kameramennya udah penggal katanya nih ini video perdana ini pakai kameramen ya bisa mudah-mudahan bisa ketemu lagi video berikutnya ya Alhamdulillah tuh keduh kan matang harina bisa yang keduh Terima kasih.